selamat menikmati jika kita melewati jembatan layang di Lempuyangan ini jika momennya pas, kita akan melihat pemandangan penampangan gunung merapi yang sangat menakjubkan sayangnya pada perjalanan kali ini ternyata gunung merapi sedang tertutup awan selamat menikmati jika kita menuju ke perempatan jalan Solo belok ke kiri, kita akan menuju ke jalan Ciddi Tiro kita sedang berada di jalan Ciddi Tiro kita kemarin sudah upload video mengenai kota baru ini mulainya dari perempatan Ciddi Tiro ke arah selatan, ada perempatan menuju ke kota baru kita terus lurus ke utara akan menuju ke penderian UGM dari perempatan Mirota kita pulang kanan menuju ke jalan Persatuan sampai perempatan selokan menuju ke jalan Garurang terima kasih di tempat ini kalau kita berkunjung di sore sampai malam hari bagi bagi yang pernah tinggal di Jogja mahasiswa mahasiswa UGM yang pernah tinggal di Jogja pasti akan mengetahui ada street kuliner jajanan pinggir jalan yaitu burger dulu namanya burger Monalisa dan sekarang masih ada dan tetap eksis di tempat ini juga sepanjang jalan ini di kiri-karannya sudah mulai tenda-tenda warung tenda sudah mulai berjualan dan memenuhi tempat sepanjang jalan ini terima kasih 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 di sini perempatan selokan Mataram di perempatan blok sumur mulai masuk ke jalan Garurang menuju ke arah utara span Garurang dulu pada tahun 80an jalan Garurang males warenny masih separuh dari jalan ini kanan dan kiri ditanami pohon cemara makanya dulu di perpanan kunungan ujung jalan ini ada toko serba ade yang bernama cemara 7 terkenal pada jamannya sebelum tergerus dengan toko mederen pasana jalan tidak seramai sekarang masih sangat sepi sehingga bisa kita berjalan-jalan dari rumah di kilometer 10 sampai ke selokan mataram pada waktu bulan ramadhan walaupun kita jalan kaki tidak terasa bersama-sama teman-teman bisa sampai ke selokan mataram dan pulang balik lagi sampai rumah tidak merasa capek untuk saat ini pada bulan ramadhan tidak seperti dulu yang bisa berjalan kaki sampai ke selokan mataram saat ini sepertinya tidak memungkinkan karena kondisi jalan sangat ramai dan tidak seteduh dulu lagi kanan-kiri sudah terlihat jarang pepohonan kayak dulu dan sekarang eranya sudah tidak jalan kaki lagi tapi sepertinya lebih populer dengan naik sepeda terima kasih atas dukunganmu terima kasih atas dukunganmu kita sudah sampai di perempatan rindut kentungan dan baru selesai dibangun underpass kentungan yang diharapkan akan memperlancar arus kemacetan di jalan kaliurang yang sudah lumayan parah terima kasih atas dukunganmu terima kasih atas dukunganmu terima kasih atas dukunganmu terima kasih atas dukunganmu selamat menikmati 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 selamat menikmati